Hai, ini adalah video yang membahas uji visor exact test menggunakan R. Jadi visor exact test ini adalah uji signifikansi untuk variable kategorical yang menjadi alternatif dari chi-square test. Jadi video ini akan membahas kapan kita menggunakan chi-square test, sorry, visor exact test dibandingkan chi-square test, dan saya akan juga menampilkan demo singkat bagaimana visor exact test bisa dilakukan menggunakan R dengan cukup mudah. Jadi, saya akan menggunakan data ini. Frekuensi pengamatan kata jumlah sebagai kolokat di sebelah kanan dari verba memperbesar dan membesarkan. Jadi, kita sudah sering melihat tabel dua dimensi seperti ini, dua baris dan dua kolom. Dan, kita melakukan hal ini di pelajaran sebelumnya untuk chi-square test menggunakan Excel. Jadi, tentu jika kita melihat distribusi seperti ini, kita akan menanyakan apakah perbedaan distribusi jumlah terhadap memperbesar dan membesarkan ini signifikan secara statistik. Dan, tentu kita akan menghitung nilai harapan dari tabel ini. Dan, kita akan membawa kemudian nilai pengamatan ini ke Excel sheet dan melakukan analisis chi-square test. Dan, kita akan diberikan informasi bahwa distribusi ini signifikan secara statistik karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Namun, kalau kita lihat di sini, salah satu frekuensi harapan di Excel ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, sebenarnya jika salah satu Excel di dalam tabel 2x2 seperti ini lebih kecil dari 0,05, chi-square test tidak dapat dilakukan. Karena, salah satu persyaratan dari chi-square test untuk dapat dilakukan adalah jika 80% nilai harapan di dalam tabel itu atau 80% dari total cell-nya memiliki frekuensi harapan di atas 5. Jadi, jika seperti yang kita lihat di tata sebelumnya, ada frekuensi harapan yang lebih kecil dari 0,05, kita perlu menggunakan visor exact test. Dan, selain persyaratan soal frekuensi harapan ini, visor exact test juga bisa digunakan jika ibu bapak dan teman-teman memiliki sampel data yang kecil totalnya di sini, anggap lah misalnya 15, 10, ataupun 25, kita bisa gunakan visor exact test untuk data yang minim seperti itu. Karena chi-square test tidak akan bisa dilakukan ataupun tidak baik hasilnya jika sampelnya terlalu kecil. Ya, dan kita akan melihat caranya melakukan visor exact test di ARK. Jadi, visor exact test ini digunakan khusus untuk rancangan tabel 2x2, karena jika tabelnya lebih besar dari 2x2, misalnya barisnya 3, ataupun lebih besar dari 3, ataupun kolomnya 3, ataupun lebih besar dari 3, visor exact test tidak bisa digunakan, karena penghitungan dari visor exact test, penghitungan p-value untuk visor exact test ini sangat demanding, sangat berat secara komputasional, karena visor exact test ini menghitung semua nilai probabilitas dari masing-masing sel, sehingga disebut dengan exact test, tes yang tepat. Jadi, itu yang menyebabkan komputasinya sangat demanding. Dan, yang menarik dari visor exact test ini adalah, kita bisa fokus pada 1 dari 4 sel di tabel 2x2 ini, untuk melihat apakah frekuensi pengamatan di sel tersebut menyimpang secara signifikan dari apa yang diharapkan. Dan, kita bisa melihat arah penyimpangannya yang bersifat positif, yaitu frekuensi pengamatan lebih tinggi dari frekuensi harapan untuk sel yang menjadi pusat perhatian kita. Ataupun, kita bisa melihat apakah asosiasinya negatif, dalam hal ini frekuensi pengamatan lebih rendah dari yang diharapkan. Dan, arah asosiasi ini, arah penyimpangan frekuensi pengamatan dan harapan ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu, sebelum kita melakukan uji visor exact test, karena ada fitur dari visor exact test yang perlu kita atur, terkait dengan arah asosiasi ini, yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi, di tabel ini, yang menjadi fokus perhatian saya adalah sel ini, jadi, saya akan melihat apakah distribusi pengamatan kata jumlah dengan 6 per besar ini berbeda secara signifikan dari apa yang diharapkan, dibandingkan distribusinya dengan membesarkan. Oke, jadi kita fokus ke sel A, dan ini adalah sel A, sel B, sel C, sel B. Jadi, kita lihat bahwa frekuensi arah asosiasinya di sini adalah positif, di mana frekuensi pengamatan lebih besar daripada yang diharapkan. Oke, 9 lebih tinggi dari 5,7. Tentu, dengan kai square test yang bisa dilakukan, kita melakukan uji visor exact test di R. Jadi, yang pertama-tama kita lakukan adalah menyiapkan data untuk baris pertama dan baris kedua, yaitu baris ini dan baris ini. Ya, ini dia datanya. Oke, sesuai dengan isi sel. Kemudian kita menggabungkan R bin, ini artinya row bin. Kita menggabungkan baris pertama dan baris kedua, sehingga kita mendapatkan matriks tabel seperti ini. Kita sebut matriks. Dan kita kemudian memberikan nama kolom, yang belum berisi nama di sini. Oke, memperbesar dan membesarkan. Jika kita insist atau memaksakan untuk melakukan kai square test di R dengan data ini, R dengan senang hati memberikan warning, karena dengan persyaratan yang sudah kita lihat tadi, kai square test may be incorrect. Ya, mungkin nilainya tidak benar. Karena kita lihat bahwa expected frequency di salah satu cell ini lebih kecil dari 5. Jadi kita melakukan uji visor exact test menggunakan kode ini. Ya, ini adalah fungsi untuk menjalankan visor exact test di R. Dan kalau kita lihat, tadi bahwa asosiasi antara jumlah dan memperbesar ini positif, karena dia muncul lebih sering dari yang diharapkan. Ya, pengamatan, frekuensi pengamatan lebih besar dari yang diharapkan, karena itulah argument alternatif, alternative hypothesis di sini, kita beri nilai greater karena kita tahu asosiasi penyimpangannya positif. Jadi ini terkait dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa kita perlu mengetahui di awal arah asosiasi dari cell yang kita jadikan pusat perhatian. Dengan menjalankan kode ini, R kemudian mengeluarkan hasil seperti ini, dan ada p-value yang kita sudah tahu sebelumnya dari k-square test, p-value yang kita bandingkan, apakah dia lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa lihat bahwa p-value-nya di sini lebih kecil dari 0,5, dan ini adalah distribusi yang signifikan secara statistik. Dan dalam konteks kajian analisis koleksem khas, analisis kolokat khas ini yang membedakan distribusi kolokat terhadap dua kata yang bersinonim, kita bisa sebutkan bahwa jumlah, secara sekata jumlah, secara signifikan muncul lebih sering dari yang diharapkan sebagai kolokat untuk memperbesar dibandingkan membesarkan dalam konstruksi memperbesar plus kolokat. Dengan kata lain, kita bisa nyatakan bahwa jumlah merupakan kolokat khas untuk memperbesar, tapi tidak untuk membesarkan, karena satu, jumlah muncul lebih sering daripada yang diharapkan dan memperbesar, dan perbedaan distribusi ini dari yang kita amati dengan yang diharapkan signifikan secara statistik. Dan jika kita melihat data yang lain, untuk tetap sel A yang kita jadikan pusat perhatian, misalnya distribusi PAN sebagai kolokat memperbesar dan membesarkan, kita lihat bahwa sel A ini muncul lebih sedikit dari yang diharapkan, oke, dan PAN di sini muncul lebih sering daripada yang diharapkan sebagai kolokat untuk membesarkan. Jadi, arah asosiasi untuk sel yang kita amati di sini negatif, observe frequency lebih kecil dari yang diharapkan. Dan kita melakukan hal yang sama, menyiapkan data untuk baris PAN di sini, kemudian baris untuk kolokat yang lain, frekuensi pengamatannya, kita gabungkan arbin kedua baris ini, berikan nama kolom untuk matriks ini, kita lihat tampilannya, dan kita lakukan fixer exact test dengan alternatif less, karena sel yang menjadi pusat perhatian kita arah asosiasinya negatif, di mana frekuensi pengamatan muncul lebih jarang dari yang diharapkan, oke, dan kita mendapatkan P-value juga yang lebih kecil dari 0,05, jadi distribusi ini adalah signifikan, ya, perbedaan distribusi PAN terhadap kedua verba yang sinonim ini signifikan secara statistik, dan kita bisa sebutkan bahwa PAN ini adalah secara signifikan muncul lebih jarang dari yang diharapkan sebagai kolokat untuk memperbesar, namun PAN dianggap, bisa dianggap sebagai kolokat yang khas untuk membesarkan dibandingkan memperbesar, oke, jadi itu cara membaca arah asosiasi untuk kedua verba sinonim ini terkait distribusi kolokatnya, oke, jadi saya pikir sekian untuk konsep dari visor exact test, dan saya akan menampilkan video demo untuk visor exact test di video selanjutnya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi, selamat menikmati,